Oke selamat sore teman-teman semuanya, temui lagi dengan saya Surya MS Trade & Investment Hari ini tanggal 10 Desember 2021, saya akan membahas saham-saham untuk besok hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Oke baik teman-teman sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade Baik teman-teman disini saya membuka membership untuk channel Youtube Caranya adalah teman-teman login dulu ke Youtube dan juga langsung klik di join Jadi teman-teman mesti harus dalam kondisi login, kemudian teman-teman join disini Teman-teman apabila join di Youtube Membership MS Trade maka akan mendapatkan fasilitas loyalty badge Yang dapat teman-teman gunakan ketika berkomentar sehingga saya bisa langsung mensortir member mana Ataupun teman-teman yang komentar itu apakah berasal dari member MS Trade Youtube Kemudian saya juga bisa memberikan prioritas untuk menjawab pertanyaan tersebut lebih dulu Ataupun request chart ataupun yang bahasan lainnya Oke teman-teman, kali ini judulnya adalah ISK sebenarnya masih oke ya Tetapi kenapa saham-saham blue chipnya masih melempam Baik kita akan langsung menuju ke bahasannya Mungkin tidak terlalu panjang teman-teman ya Oke sekilas saja Disini untuk ISKnya closingnya adalah naik 0,13 Closing naik 8,99 atau closingnya di 6652 Kalau kita lihat lastnya ataupun closenya itu adalah di hike-nya Dan dari sini kita bisa melihat bahwa closenya di atas 647 atau merupakan resistan 61,8 dari trend turun ini Jadi trend turun ini yang saya tarik ini adalah teman-teman dari swing high ke swing lownya ISK ya Ini dari sekitar 6750 sampai 6476 Untuk support besok hari Senin ISK itu supportnya adalah kisarannya adalah di Kalau lownya hari ini adalah di sekitar 6600 ya 6600 Itu sedikit di bawah 50 retracement 6615 Jadi secara bentuk Sebenarnya ISK ini masih cukup oke ya Teman-teman sekilas saya melihat bahwa Beberapa hari ini untuk blue chip Enggan bergerak ya Enggan bergerak Ini pergerakan justru Dimotori beberapa saham-saham Kecil Ya termasuk saham-saham bank mini Jadi Saya rasa kalau teman-teman yang memegang saham blue chip Masih belum merasakan kenaikan yang signifikan Kita akan langsung saja ke bahasan ke masing-masing saham ya teman-teman Oke baik disini saya akan memulainya dari saham bank teman-teman ya Disini kita bisa melihat bahwa untuk finance untuk bank BNI ini jelas masih mencari support Saat ini support yang terdekat support candle nya dari 6.700an ya teman-teman 6.700an Kemudian base buy dari BNI ini Kalau kita lihat ada di support nya di sekitar 6.550 Tapi seandainya si BNI ini benar-benar akan menuruti pola ini ya Pola downtrend price channel seperti ini Pola channel seperti ini ya Ya misalkan akan Seperti ini polanya maka Base buy nya itu adalah Bisa jadi mungkin di area-area bawah teman-teman Kalau kita lihat disini Ini bisa jadi ada di 6 lebih dari 6.550 Karena 6.550 adalah support Kalau misalkan 6.550 jebol Maka perkiraannya kalau dari bentuk downtrend price channel ini adalah sekitar 6.350-6.4 ya Kemudian untuk bank mandiri sih Dari kemarin boleh dibilang gak ada pergerakan yang signifikan Tidak keluar dari range nya ya teman-teman Support nya di 6.960 dan juga 6.850an masih belum ya Tapi itu adalah area base buy nya Kemudian untuk bank mandiri ini bentuknya sama mirip dengan BNI Ketemu resistant Dari ini bentuknya seperti channel Channelnya mengarahnya ke downtrend seperti itu Saat ini dia tembus di support 41.40 Support berikutnya dia ada di 4.050 Kalau misalkan mengikuti bentuk dari Trend ini Downtrend price channel itu ada kisarannya di 50 retracement Trend besarnya atau di 3.975 ya Kemudian untuk kita lihat untuk Buko Pin hari ini masih turun lagi Padahal hari ini bagus ya Sampai 3.16 Tapi masih belum kuat Namun demikian dia masih bertahan di atas 300 atau angka psikologis Jadi memang ketemu resistant 3.15an Itu adalah resistant pertama dari trend turunnya Yang saya tarik ini Kemudian untuk BBCA Kita lihat ini ada satu saya tarik satu trend dari puncaknya 82.50 Ini ternyata cukup nurut dalam pergerakan trend tersebut Dan kalau kita lihat ini juga Enggak kuat berada Enggak kuat untuk closing di atas resistant pertama Jadi dia masih berada di antara 7.150 sampai 7.390 Kemudian akan kita lihat untuk BBTN BBTN ini dalam trend turun terus kemudian dia retracement ke atas Trend turun kemudian retracement ke atas Dia ketemu atau dalam trend naiknya yang kecil ini Dia ketemu resistant 50 retracement Memang 50 retracement ini teman-teman mesti perhatikan ketika satu trend turun dan retracement ke atas Seperti itu Kemudian untuk Bank Danamon Kita bisa melihat bahwa ada satu trend yang dia juga gak kuat menembus trend itu Cukup nurut dia ketemu 50 retracement pertama kemudian gak kuat di 38.23 Sekarang perhatikan supportnya 22.96 atau di low nya sebelumnya Kemudian untuk agro juga ini juga Ya boleh dibilang dia cukup nurut dengan satu trend yang dipentuknya sendiri Seperti ini Jadi garis biru yang di atas ini adalah Menghubungkan dua titik Yaitu titik di atas Dan di atas di 29.20 dan 26.18 Ternyata dalam pergerakan naiknya dia Tidak kuat di area tersebut dan balik arah Teman-teman bisa melihat Ya bisa melihat pergerakannya Bahwa dalam trend naik ini Koreksinya sampai 78 Baru kemudian naik lagi sampai 23.6 dan tidak kuat Kalau kita bisa Kalau misalkan sebenarnya trend ini belum putus ya teman-teman Trend ini sebenarnya belum putus Tapi kalau seandainya kita mau predik pergerakannya bisa Kita gunakan Fibo Seandainya trend ini Nge-break ke atas gak apa-apa Tapi gak apa-apa kita bikin seperti ini Nah Disini sebenarnya kita bisa melihat bahwa dalam trend turun ini Dari 29 sampai sekitar 1830 50 retracement ini cukup penting Karena dia gak kuat Disini dia gak kuat terus Dia turun Seperti itu Dan polanya adalah satu Mengikuti satu garis miring resistan yang saya bikin ini ya teman-teman Kemudian untuk breeze Breeze ini hari ini naik Tapi juga masih kecil sekali Kenaikannya masih Sangat Kecil lah Dia dalam trend ini Dia ketemu resistan 19.20 Itu adalah resistan pertama Belum berhasil menembus Kemudian untuk BTPS yang kemarin cukup oke Akhirnya hari ini bisa nge-break teman-teman Dia Untuk BTPS ini Dia Sekarang ini dia ketemu 3810 Itu adalah resistan Sudah di tes Memang kadang BTPS ini pergerakannya Berbeda dengan Saham-saham lain Ya jadi ini Ini biasanya kalau teman-teman yang hafal Dia Dia cukup tahu pergerakannya dari si BTPS ini Kemudian kita akan cek Saham berikutnya adalah BNGA BNGA ini masih Dia masih bertahan di supportnya ya teman-teman Di 50 retracement Ini masih sama dengan Kemarin Kemudian kita akan Tengok untuk bank digital teman-teman Hari ini Arto dia naik ya Arto naik 1.43 Ini ketemu resistan 61.8 Ini dia resistan ini Sudah sekitar 4 kali Dites Sejak November Akhir November ya Ini Resistan berikutnya Yang cukup kuat Ada di 16.300 16.300 Dan pergerakan Arto ini Cukup signifikan terhadap IHSG ya Karena dia Adalah saham penggerak market Oke BGTG teman-teman BGTG yang Pernah saya bahas dari bawah Saham tradingan saya Masih oke Pergerakannya hari ini Sebenarnya Cuman dia Masih belum berhasil nge-break Di 350 Tapi udah sangat oke sekali Karena naiknya dari 200 Ke 350-an Dalam sekitar 5 hari ya teman-teman Dalam sekitar 5 hari Hari ini dia Ke 3.10-an ya Di supportnya Support berikutnya dia ada di 276 Teman-teman yang sudah punya posisi Ya mungkin Take profit sebagian Kemudian untuk BBJB Setelah kenaikan yang cukup Signifikan berapa hari yang lalu Dia ketemu 2879 Jadi resistan ya 2 hari Gak bisa ditembus Kemudian dia turun Dan tembus Support pertama Sekarang dia Di bawah support pertama Support berikutnya Dari 2541 D38 Retracement ya teman-teman Kemudian untuk BBAI Hari ini masih Melanjutkan Kenaikannya Hampir Ngetes 8260 Adalah resistannya Kemudian untuk BABP Hari ini masih Lanjut naik Sebenarnya Cuman ketemu Resistant yang jelas sekali Ada Sekitar 3 resistan Yang sebelumnya Pernah di tes Kalau BABP ini akan Bagus Kalau dia bisa Keluar dari 286 Dan 295 Kemudian untuk BNBA Ini masih Oke ya BNBA BNBA masih Melanjutkan Kenaikannya Tapi Udah sampai Udah inilah Udah mulai-mulai Koreksi Seperti itu Kita bisa Cek dulu BNBA ini Termasuk Oke Karena bisa Istilahnya Bisa menembus Bada saatnya Dia bisa menembus Resistant-resistantnya Sehingga Dia cukup Lancar Kita Melihat Sebenarnya Area Sekarang Ini adalah Area Targetnya Dia Dari Kan ini Trend turun Trend turun Terus kemudian Naik Tembus Hiknya Ini sebenarnya Dia Di area Target Di area Targetnya Dia Di 1614987 Kalau kita Lihat di Berapakah Sekarang Kalau misalkan Dia koreksi Itu Kita bisa Belum bisa Ngelihat Sebenarnya Karena Ini Kalau menggunakan Trend based Fibonacci Belum ada Titik yang Ditembusnya Belum ada Titik yang Ditembusnya Tapi kalau Misalkan Teman-teman Mau menggunakan Ini Pick through Fibonacci Bisa Juga Saat ini Koreksinya Kira-kira Di berapa Kalau Misalkan Kita gunakan Ditik ini Ini Nggak Kurang tepat Ya teman-teman Sebenarnya Paling tepat Ya Kira-kira Boleh Disinilah Nah Seperti ini Atau Awal Dari Dia Ini Ini Dia Koreksinya Masih kecil Sekali Memang Kecil Sekali Kita Tarik Dari Trend Ini Juga Masih Belum Ketembus Ya Kira-kira Kalau Misalkan Dia Turun Di bawah 42 Itu Baru Memang Trend Yang Saya Tarik Ini Ketembus Koreksinya Ini Belum Sampai Di 23,6 Retracement Memang Masih Ketel Sekali Ya Kemudian Untuk Agro Tadi Sudah Saya Bahas Kemudian Untuk Bridge Udah BNLE Tadi Sekilas Saya Lihat Ada Satu Pergerakan Tapi Closingnya Saya Lihat Juga Udah Gak Kemana-mana Ya Saya Lihat Closingnya Dia Gak Gak Kemana-mana Kemudian Untuk AGRS AGRS Dalam Pateri Ini Sebenarnya Bergerak Tapi Ini Udah Ini Lagi Oke Kita Simpulkan Gak Bergerak Karena Candle Kecil Sekali Kemudian Baca Sekilas Saja Kemarin Bergerak Tapi Udah Gak Ini Lagi Yang Lagi Yang Lainnya Gak Ada Ya INPC Aja Teman-teman INPC Ini Ya Cukup Ada Pergerakan Seperti Tapi Saya Rasa Kalau Belum Di Atas 161 Belum Oke Kemudian Untuk Bank Masih Gak Ada Ini Untuk Amar Ya Ini Dia Bergerak Cukup Signifikan 20% Dia Berhasil Menembus Break Dari Ini 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 . Ini Resistan Yang Dipentuk Sebelumnya Sebenarnya Kemarin Udah Ya Dua Dua Hari Yang Lalu Tapi Turun Lagi Dan Sekarang Naik Lagi Kita Lihat Dalam Manly Dalam Manly Banyak Pinocchio Bar Manly Jadi Mesti Cukup Berhati Hati Juga Dalam Weekly Juga Dalam Daily Sih Gak Gitu Kelihatan Tapi Dalam Manly Dalam Weekly Cukup Kelihatan Artinya Mungkin Kalau Bergerak Teman Teman Harus Ngecek Di Pergerakan Weekly Kalau Kalau Ada Satu Take Profit Seperti Itu Kemudian Untuk Dinar Kemarin Bergerak Hari Tiga Yang Lalu Tapi Ini Sudah Closing Lagi Tidak Berhasil Menembus 4 43 Kalau Kita Lihat Di Manly Dia Juga Banyak Sekali Jarum Di Weekly Juga Ada Jadi Teman Teman Mesti Harus Berhati Hati Ini Untuk BGTM BGTM Yang Kemarin Saya Tarik Trend Garis Ini Ternyata Garis Belum Berhasil Dibreak Belum Berhasil Dibreak Dia Akan Oke Kalau Bisa Keluar Dari Garis Itu Kalau Sekarang Ini Tepat Harganya Tepat Berada Di Garis 760 An 760 An Tepat Berada Di Garis Tapi Akan Dikatakan Break Kalau Dia Mampu Closing Di Luar Atau Di Atas Garis Yang Saya Bikin Ini Kisarannya Adalah Di Dia Mau Aman Di Sekitar 770 Kemudian BGBR Ya BGBR Oke Teman Teman Yang Nge Break Break Resist Garis Trend Turun Ini Dan Dia Ketemu 445 Untuk Nobu Kemarin Juga Bergerak Ya Nobu Juga Bergerak Teman Teman Nobu Juga Bergerak Tapi Ini Kan Pernah Tinggi Jadi Kalau Kita Tarik Trend Base Fibonacci Paling Kecil Dia Nge Break Nya Kan Disinilah Bisa Kita Tarik Disini Karena Ini Ada Dua Garis Yang Dibreak Oke Berarti Kita Bisa Tarik Fibonacci Adalah Dari Sini Ya Kenaikan Dari Si Nobu Ini Dia Sampai 38,6 Retracement Di 9 10 Tapi Closing Dia Masih Hanya Berada Di 23,6 Retracement Jadi Sebenarnya Ini Kenaikannya Baru Awal Awal Tapi Tidak Menjamin Akan Ada Kenaikan Teman Kalau Misalkan Tertarik Silahkan Dipantau Sendiri Dipantau Hariannya Oke Teman Teman Saya Akan Cek Rekamannya Dulu Apakah Ada Masalah Atau Jadi Saya Akan Lanjutkan Berikutnya Adalah Astra Astra Ini Sekilas Teman Teman Bisa Ngelihat Kan Dia Kemarin Sampai 6.000 Tapi Hari Ini Closing Turun Seperti Itu Dibawah 38 Retracement Atau Dibawah 5.9 5.900 Tapi Closing Diangkat Lagi Jadi Untuk Support Masih Di 5.900 5.900 Resistant Dia Ada Di 6.000 Dan 6.100 Kemudian Untuk Aces Auto Untuk Auto Dia Saat Ini Dia Berada Di Support 23.6 Retracement Oke Teman Teman Untuk Untuk Aces Untuk Aces Ini Ada Support Di 1225 Dia Cenderung Turun Jadi Tidak Menarik Dan 1.100 Nah Hari Ini Untuk Sektor Yang Cukup Oke Saya Rasa Adalah Konsumer Terlihat Dari Unilever Bisa Naik 1.37 Resistant Pertama Dia Ada Di 4.500 Untuk Indofood Juga Oke Teman Teman Dalam Daily Oke Kita Lihat Dulu Trend Base Fibonacci Kita Tarik Garis Garis Nah Ini Dia Sudah Nge Break Kemudian Kita Tarik Disini Ya Jadi Sebenarnya Ini Dia Sudah Naik Turun Naik Turun Dan Ini Sudah Sampai Di 50 Retracement 50 Retracement Dan Dan Ini Dia Kembali Lagi Naik Di Atas 50 Retracement Resistant Berikutnya Di 6.600 Ya Teman Teman Kemudian Untuk Berikutnya Adalah Garuda Food Garuda Food Kalau Kita Lihat Seperti Ini Kita Tarik Trend Base Fibonacci Dari Sini Ya Sini Bisa Karena Ini Dilewati Banyak Sini Bisa Kalau Misalkan Sini Kita Tarik Seperti Ini Ya Dia Koreksinya Sampai 38 Retracement Sekarang Dia Kemarin Bisa Di Atas 23 6 Retracement 505 Tapi Hari Ini Closing Turun Di 500 Jadi Untuk Support Berikutnya Support Candle Banyak Sekali Tapi Support Kuat Di 475 Kemudian Untuk ICPB Naik Turun Naik Turun Dalam Range Ini Ya Antara 8700 Sampai 8950 Kemudian Untuk Sektor Energi Teman Metco Yang Kemarin Oke Terhasil Closing Di Atas 23 6 Retracement Ternyata Hari Ini Enggak Kuat Ya Ternyata Hari Ini Enggak Kuat Sehingga Dia Turun Sehingga Dia Turun Dan Ya Jelas Kalau Support Dia Ada Di Bawah Ini Cukup Banyak Support Karena Kemarin Kenaikannya Dia Enggak Begitu Kencang Support Nya 470 Tapi Saya Rasa Kalau Turun Juga Ini Enggak Langsung Seperti Kemudian Untuk Elsa Dia Masih Bertahan Di 283 Support Resistant Di 294 Masih Belum Gerak Kemana Untuk Akra Dia Ketemu 50 Retracement Teman Teman Ini Seperti Pergerakan Sebelumnya Bahwa Akra Ini Cukup Sering Ketika Ketemu 50 Retracement Dia Balik Jadi Ini Sebenarnya Menjadi Berdoman Untuk Trading Dengan Menggunakan Fibonacci Ketika Harganya Sentuh Di 50 Retracement Kecenderungannya Adalah Koreksi Dan Ini Cukup Sering Berlaku Di Akra Untuk Perusahaan Gas Dia Pasih Side Wish Dengan Support Sekarang Di 1490 Itu Support Tapi Kalau Kita Lihat Sudah Sekitar Seminggu Di RSI Itu Juga Berangkat Lebih Jauh Juga Artinya Kalau Posisi Ini Sekarang Sampai 1430 50 Kemudian Sampai 1425 Oke Teman-teman Berikutnya Adalah Saham Ini Sawit Masih Belum Menarik Temur Resistan Pertama Astragul Stari Kemudian Untuk LACP LACP Antara 23 Sampai 38 Resmen Masih Belum Kemana-mana Juga Untuk SIM Justru Malah Turun Mencari Supportnya Yang Ada Di Bawahnya Yaitu Di Pempan Nampat PSSMS Masih Lower And Lower Hati-hati Teman-teman Karena Hari ini Dia Supportnya Lebih Rendah Lagi Seperti Itu Jadi Seperti Ini Terjadi Penembusan Kalau Kita Lihat Disini Terjadi Penembusan Trend Jadi Kita Gunain Ini Terjadi Penembusan Trend Sehingga Kita Tarik Vibu Nya Adalah Seperti Ini Dan Koreksi Dia Ini Udah Sampai Di 61 Perhatikan 61 Kalau Dia Lewat Dari Situ Sebenarnya Trendnya Ini Udah Tidak Bagus Karena Koreksinya Udah Ekstrim Yaitu Dari Bawah Ini Sampai Atas Kalau Misalkan Dia Tembus Di Bawah Ada Support 970 Dan 950 Oke Kemudian Untuk BWPT Masih Mencari Support Support Terus Menarik Oke Kemudian Untuk Harum Koreksinya Masih Kecil Banget Ini Barang Kalau Koreksinya Dalam Silahkan Ini Barang Cukup Menarik Kalau Saya Kalau 950 Oke Atau 9000 Kita Akan Tunggu Sampai Situ Kemudian Untuk Adaro Ini Kalau Dari 1580 Sampai Kenaikan Sekarang Itu Boleh Dibilang Koreksinya Tidak Kemana Mana Dia Ada Support Di 1895 Disitu Kemudian Untuk Indotamaria Ini Jadi Kurang Bagus Chart Dia Cenderung Turun Walaupun Dia Nge Break Disini Tapi Dia Ketemu Belum Sampai 38 Dia Udah Balik Belum Sampai 38 Retracement Dia Udah Balik Kalau Misalkan Teman-teman Mencari Trend Yang Kecil Ini Jadi Trend Dalam Trend Itu Boleh Dicari Seperti Ini Yang Kecil Ini Udah Ke Break Dan Kira-kira Sudah Sampai Berapa Sih Koreksinya Yang Kecil Ini Saja Teman-teman Kita Tarik Seperti Ini Nah Dia Udah Sampai 61 Sebenarnya Ya Ini Sudah Cukup Menarik Tetapi Kalau Misalkan 20.150 Dole Atau Jebol Pertahanan Berikutnya Dia Ada Di 19.900 Dan Sekalian Aja Di 19.000 Saya Kira Seperti Itu Lebih Baik Kemudian Untuk PTBA PTBA Ini masih Oke Ya Teman-teman Dia Masih ada Rejection Memang Dalam Trend turun Ini Dia Naiknya Kemarin Sampai 50 61 Dan Bicaranya Sekarang Masih Di 50 Retracement Ini Cukup Kuat Ini Barang Kemudian Untuk Indica Energi Indica Energi Masih Gagal Menembus Resistan Pertama Berarti Dia Masih Antara 0 Sampai 23 Antara 1600 Sampai 1700 An Untuk Petrosi Juga Sama Masih Ini Sampai Tuber Banyak Yang Terkoreksi Teman-teman Kemudian Doid Hari ini Juga Enggak Kuat Di Bawah Resistan Pertama Sehingga Mencari Support Bentuknya Sama Semua Ini MBSS MBSS Masih Cukup Oke Dia Ada Satu Uptrend Price Channel Sekarang Dia Berhasil Closing Di Atas 23,6 Retracement Dari Trend Kecil Yang Saya Tarik Ini Kemudian Resistan Dia Ada 873 Untuk United Tractor Dia Sebenarnya Hari ini Malah Oke Tapi Kalau Kita Lihat Pergerakan Dia Masih Tidak Menarik Sampai 23,4 Tidak Menarik Artinya Pergerakan Dia Di Situ 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 Kemudian Sektor Konstruksi Konstruksi Bagaimana Hari ini Masih Minus Juga Naik Sehari Minus Tiga Hari Naik Sehari Minus Tiga Hari Oke Dia Ketemu 50 Juga Balik The Power Of 50 Retracement Kemudian Untuk Wika Juga Tapi Wika Ini Terkoreksi Ketika Naik Ketemu Berapa Naiknya Ketemu 50 Retracement 60 Retracement Turun Sampai 38 Tapi Ini Sudah Ada Doji Walaupun Pendek Pendek Pergerakannya Jadi Agak Membosankan Kenapa Tidak ada Tarikan Untuk Saham Property Untuk PT PP Cenderung Turun Ketemu 38 Retracement Masih Turun Belum Menarik Seperti Ini Kemudian Untuk Waskita Karya Ini Juga Masih Cenderung Turun Masih Belum Mampu Di Atas 825 Cenderung Turun Ini Sudah Ada Doji Kemudian Untuk BSD Ini Sama Ini Gak Kemana Antara 0 Sampai 23 Masih Belum Mampu Menembus 1063 Atau Resistant Pertama Kemudian Pak One Masih Belum Menembus Resistant Pertamanya Pak One Kemarin Saya Bilang 482 Ini Gak Kemana Mana Teman Teman Padahal Saya Bilang Kemarin 482 Perhatikan Karena Ini Ada Satu Support Disitu Nah Kalau Kita Lihat Memang Di 482 Cukup Kuat Disini Ada Resistant Kemudian Ada Support Sebelumnya Disini Harganya Juga Ngumpul Disitu Kemudian Untuk Asri Yang Kemarin Oke Ternyata Hari Ini Juga Mampu Menembus 38 Retracement Ya Boleh Dibilang Gak Kemana Manalah Seperti Tipis Pergerakannya Kalau Seperti Ini Kalau Teman Sudah Positioning Dan Berharap Naik Tinggi Sepertinya Agak Susah Nah Justru Yang Bagus Adalah Smera 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 Hari Ini Sudah Sentuh Di 50 Retracement Hampir Ke 61 9 17 Teman Teman Ctera Juga Masih Belum Mampu Naik Kemarin Sampai 38 Lebih Sedikit Sekarang Dia Turun Lagi Dua Hari Dua Tiga Hari Turun Di 23 6 Retracement Dia Support Disitu Crossing Di 1055 Teman Teman Baik Teman Teman Berikutnya Saham Telekomunikasi Ini Termasuk Yang Cukup Oke Pergerakannya Kemarin Yang Oke Adalah Call Kemudian Hari Ini Yang Oke Adalah Saham Konsumer Dan Juga Telekomunikasi Masih Oke Teman Teman Sepertinya Pandemic Ini Masih Belum Berakhir Kan Orang Orang Juga Belum Semuanya Berpergian Jadi Saya Rasa Telekomunikasi Masih Menjadi Andalan Teman Teman Semuanya Untuk Bersilatu Rohmi Seperti Itu Ya Jadi Untuk Telekom Masih Walaupun Tidak Kemana Mana Tapi Dia Masih Cukup Terjaga Di Area Resisten Dia Bisa Closing Di Ini Sudah Hari 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 4 Harusnya Sudah Mulai Ada Rebound Rebound Ya Sebenarnya Tadi Kalau Kita Melihat Sudah Sudah Mulai Ada Rebound Namun Belum Berhasil Menembus Lownya Kemarin Kalau Kita Lihat Memang Dia Ada Satu Trend Channel Dan Dia Cukup Rapi Disitu Tapi Kalau Kita Melihat Memang Sepertinya Mau Dibubbles Langsung Ke 6100 Atau Maksima 6050 Ya Teman-teman Seperti Itu Tapi Tidak Apa Saya Sudah Betting Sedikit Untuk Indosat Sedikit Saja Untuk Harga Jangkar Kemudian Untuk XL Masih Tidak Kemana-mana Ini Barang Masih Tidak Kemana-mana Tidak Tracking Dari 29 Tidak Kemana-mana Koreksinya Masih Dikecil Banget Di 23,6 Retracement Nah Kemudian Untuk Friend Teman-teman Friend Ini Yang Di Nanti-nanti Akhirnya Hari Ini Nge-break Dan Break Ini Saya Rasa Masih Sangat Kecil Maksud Saya Kenaikannya Dia Masih Sangat Kecil Jadi Ini Masih Sangat Menarik Kalau Dari Trend Besar Ini Maka Resistant Dia Di MA 200 Sekaligus Merupakan Retracement 23,6 Resistant Pertama Jadi Ini Masih Sangat Menarik Saya Tadi Tidak Lagi Di Dalam Di Ini Dekat Komputer Jadi Rasanya Senin Saya Masih Mau Memantau Lebih Ketan Untuk Friend Menarik Ini Teman Teman Kemudian Untuk TBIG Running Masih Running Dia Masih Melanjutkan Kenaikannya Dan Oke Sebentar Saya Cek Dulu Untuk TBIG Dia Hari Ini Berhasil Kemarin Closing Di Atas 3150 Dan Hari Ini Berhasil Nge-break Resistant Candle Berikutnya Ada di 3277 Oke Kemudian Untuk TOWR Setelah Kemarin Dia Mantau Dari Subot Hari Ini Masih Menanjutkan Kenaikannya Walaupun Sedikit Ini Barang Adalah Barang Yang Masih Sideways Sideways Antara 0-23 Ini Trend Besarnya Ini Trend Kecilnya Saya Ambil Trend Kecilnya Trend Kecilnya Saya Tarik Dulu Disini Trend Kecilnya Saya Kasih Warna Merah Saja Trend Kecil Saya Kasih Warna Merah Saja Seperti Ini Teman Teman Lihat Dia Ada Satu Resistant Kisaran Di 1119 1190 Oke Baik Teman Teman Ada Yang Minta Untuk Dibahas Imas CS Ini Saya Masukkan Untuk Imas Untuk Indomobil Sudah Lama Saya Bahas Kita Akan Tengok Trend Base Seperti Apakah Bisa Ini Sekilas Saja Sideways Ya Teman Sekilas Saja Sideways Seperti Ini Sudah Lama Saya Bahas Kita Tengok Dulu Kalau Kita Lihat Dari Trend Terakhir Kan Dia Udah Dari Sini Aja Dari Monthly Jelas Downtrend Dari Weekly Sideways Sebenarnya Downtrend Tapi Masih Belum Berhasil Ngebreak Kalau Kita Lihat Seperti Ini Ngebreak Tapi Ini Kan Terus Nggak Kemana Mana Ya Ngebreak Tapi Terus Nggak Kemana Mana Kalau Kita Cari Dari Yang Lebih Dekat Sini Dia Ngebreak Tapi Kembali Lagi Trend Besarnya Nggak Perlu Kita Pakai Kita Ambil Trend Ini Dia Ngebreak Masih Belum Kemana Mana Sebenarnya Bentuknya Ini Weekly Ini Seperti Sideways Ya Masih Belum Kemana Mana Ini Makanya Saya Jarang Bahas Juga Kenaikan Dia Ya Apa Ya Teman-teman Rasakan Sendirilah Kira-kira Pergerakan Dia Seperti Apa Nah Seperti Ini Ini Resistant Dia Masih Belum Break Dan Harga Dia Masih Di Dasar Dan Masih Nggak Kemana-mana Kan Ini Teman-teman Nah Ya Pergeranya Tipis-tipis Cenderung Turun Naiknya Sedikit Turun Sedikit Jadi Banyak Doji Doji Seperti itu Doji Butuh Konfirmasi Tapi Masih Belum Jelas Ya Saya Bilang Masih Belum Jelas Yang Minta Dibahas Seperti itulah Kondisinya Justru Menurut saya Yang lebih Menarik Adalah MJS MJS Menurut saya Lebih Menarik Cukup Lebar Pergerakannya Tapi Kondisi Sekarang Sih Nggak Nggak Begitu Jelas Saya Kemarin Sempat Masuk MJS Pas Masih Disini Running Sampai 600 Oke Tapi Kalau Sekarang Ya Saya Coba Tarik Trendnya Ini Nggak Bisa Ya Kemudian Kalau Ini Bisa Tapi Kembali Lagi Ini Belum Bisa Ya Dia Masih Saya Pusin Dulu Tendungannya Memang Sideways Masih Belum Jelas Oke Kayaknya Kita Bisa Tarik Dari Trend Ini Kita Bisa Tarik Dari Trend Ini Bisa Oke Bentar Trend Yang Lama Trend Yang Lama Trend Base Yang Lama Kita Masih Bisa Tarik Alasannya Adalah Ini Ada Satu Trend Trend Ini Break 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 Semua Ini Nah Break Semua Trend Itu Ke Break Dan Kita Tarik Dalam Trend Ini Dia Terkoreksi Trend Naiknya Ini Ya Terkoreksi Turun Dia Ada Support Pertama Support Kedua Support Ketiga Support Keempat Nah Jadi Dia Selama Ini Dia Bertahannya Di 61 Retracement Disini Dan Kenaikannya Paling Juga Hanya Ke 50 Atau Teras Atasnya Seperti Itu Baru Kemudian Di Atasnya Juga Seperti Itu Jadi Ini Adalah Support Resistnya Supportnya Ada Di 4 20 Resistannya Ada Kisaran 461 Kemudian 500 Seperti Itu Internet Saya Putus Saya Akan Pause Dulu Teman Teman Oke Sorry Internet Saya Putus Tadi Saya Akan Lanjutkan Dulu Tadi Udah Sampai Imas Ya Teman Tower Ini Sudah Semua Kemudian Oke Sebentar Saya Mesti Masuk Dulu Ke Saham Kedua Imas Sudah IMJS Ya Tadi Intinya Dia Masih Dalam Range Yang Sama Kemudian Saham Metal Saham Metal Saya Cuma Bisa Bilang Ini Saham Di Situ Situ Aja Analisanya Kayak Kemarin Jadi Sideways Aja Inco Juga Sama Naik Turun Nek Turun Nggak Jelas Masih Tipis Banget Dan Nggak Menarik Oke Saya Skip Aja Apakah Teman Tertarik Kalau Saya Tidak Oke Kemudian Untuk Teens Kita Nggak Ada yang Menarik Juga Pergerakannya Tipis Banget Bagaimana Bisa Dipakai Trading Dipakai Invest Juga Nggak Nanya Kemudian Untuk MDKA Teman-teman Hari ini Terkoreksi Cukup Dalam Teman-teman Boleh Perhatikan Dia Berada Di Support Pertama Di 3700 Berikutnya 3580 Teman-teman Perhatikan MDKA Kalau Dia Turun Dalam Biasanya Closing-nya Dia Saat Ini Dia Berada Di Bawah 37 An Ya 375 Maksudnya 3705 Atau Sedikit Di Bawah 3705 Atau Di Bawah Support-nya Jadi Teman-teman Perhatikan 3580 Ini Barang Bisa Tiba-tiba Ditarik Kemudian Untuk Saham Kertas Saya Hanya Bisa Bilang Nggak Menarik Sinyalnya Masih Belum Jelas Kemudian Nah Ini Untuk INKP Ini Justru Dia Pergerakannya Lebih Dalam Keseriannya Lebih Bagus Daripada TKIM Kalau Teman-teman Perhatikan Seperti Ini Tapi Ini Sebenarnya Masih Belum Kemana-mana Tapi Cukup Lebar Cuman Ini Barang Nominal Tinggi Jadi Kalau Mau Teman-teman Pakai Trading V-nya Tentu Lebih Besar JSMR Berada Disupport Tapi Nggak Kemana-mana Dalam Berapa Hari Ini Dia Masih Belum Mampu Naik Di Resistan Pertama Di 4080 Oke Kemudian Untuk Indosemen Setelah Dua Hari Terkoreksi Hari Ini Sentuh 38 Dan Mantul Termasuk Yang Bagus Sinyalnya Ini Sepertinya Enggan Turun SMGR Oke Kemudian Untuk Maksud Saya INTP Yang Oke Kalau SMGR Ini Kenapa Malah Dia Mencari Support Yang Ada Di Bawah Ini Perhatikan Teman-teman Dan Ini Warning Karena Lower And Lower Dan Ini Dia Sudah Berada Dekat Sekali Dengan 7800 Sun Dan Juga 7675 Tapi Lebih Baik Gunakan Weekly Chart Untuk Bisa Melihat Lebih Jelas Bahwa Ini Sinyalnya Nggak Bagus Banget Untuk SMGR Karena Kalau Misalkan Break Dari 7690 Terbuka Peluang Untuk Lower And Lower Menuju Titik Yang Berikutnya Kemudian Untuk Asa Masih On Track Tipis Naiknya Turunnya Juga Tipis Sekarang Berada Di Super 3650 Super Berikutnya 3550 Kurang Begitu Menarik Kemudian Untuk Era Kurang Begitu Menarik Tertahan Di MA200 Di 600an Kemudian Same Saya Berharap Banyak Disame Tapi Hari Ini Masih Belum Bergerak Oke Gak Bapak Saya Cukup Sabar Disame Ini Dia Berada Disupport 437 Resistant Berikutnya 472 MTK Masih Masih Oke Walaupun Hari Ini Ada Profit Taking Sepertinya Jumat Kemudian Ketemu Resistant Ini Barang Masih Oke Pergerakannya Dalam Weekly Juga Masih Sangat Oke Kita Lihat Dalam Weekly Dalam Weekly Ini Teman Teman Bisa Tarik Vibonya Tarik Vibonya Seperti Ini Sekarang Dia Dari Low 1473 Dia Sudah Sampai 38,2 Retracement Hampir Sampai 50 Tapi Targetnya 22 40 Kurang Sedikit Aja Teman Teman Tapi Kalau Misalkan Di 50 Nanti Candlenya Bagus Volume Bagus Bisa Lanjut Weekly Bagus Oke Kemudian Untuk MPPA Teman Teman Kita Lihat MPPA Sebenarnya Ini Bagus 23 Naik Walaupun Dia Masih Banyak Resistant Di 600 Resistant Candle Sehingga Ini Mentrigger Pergerakan Multipolar Multipolar Ini Bentuknya Proxy Di MPPA Jadi MPPA Naik Multipolar Juga Naik Kemudian LPPF Nah Ini Barang Ini Barang Memang Sering Berbeda Pergerakannya Ketemu Support Yang Kemarin Di 50 Retracement Hari ini Ditarik 9% Hampir 10% LPCK Temu Support D38 2% Retracement 1320 LPKR Ini Sideways Saja MLPT Sideways Saja MTDL Pergerakan Seperti ini Jadi Ada 1 Uptrend Price Channel Ini Ketemu Resistant Di 4000an Dan Kemudian Di 4050 MMLP Yang Kemarin Bagus Kita Tengok Pergerakannya Hari ini Ada Profit Taking Sedikit Tapi Sedikit Saja Resistant Masih Di 644 Oke Kemudian Untuk Saratuga Masih Melanjutkan Kenaikannya Setelah Nge-break Kemarin Ini adalah Hari keempat Kenaikan Dari Saratuga Oke Banget Ini Barang Dalam Weekly Dia Adalah All-Time Hike Monthly All-Time Hike Ini Barang Oke Banget Seperti ini Gimana Pak Setting Setting Adalah Buy On Weakness Dan Kalau Kita Lihat Dalam Chat Weekly Cukup Oke Setelah Nge-break Beberapa Koreksi Koreksi Jadi Tidak Usah FOMO Pasti Ada Koreksi Di Barang Seperti ini Kalau Kita Ngelihat Pergerakannya Chat Dalam Daily Pun Juga Naik Koreksi Seperti ini Mungkin Dia akan Konsolidasi Dulu Berapa Hari Kemudian C-PIN Hari Ini Dua Hari Naik Naik Konsolidasi Naik Konsolidasi Seperti Itu JAPFA JAPFA Sorry C-PIN Untuk C-PIN Seperti itu Bagi Penggemar Ayam Namun Demikian Dia akan Lebih Bagus Kalau Bisa Closing Di Atas 6100 Tapi Paling Bagus Tetap Kalau Teman Teman Bisa Position Di Bawah Artinya Berani Membeli Ketika Kemarin Turun Kalau Sekarang Ya Udah Tinggi Namanya Trading Kan Kalau Teman Teman Beli Di Bawah Lebih Bagus Tergantung Berani Enggak Seperti itu Kemudian JAPVA Masih Belum Komer Dia Berada Di Area Support Area Spekulatif Buy Belum Tentu Naik Cuman Sekarang Di Area Yang Lebih Murah Dan Tidak Ada Jaminan Akan Ditarik Kemudian Untuk Malindo Feedmail Ini Masih Sama Dengan JAPVA Masih Berada Di Area Base Resistance 713 Kita Akan Tengok Saham Saham Farmasi Teman Teman Saham Saham Farmasi Ada KF KF Sedikit Ini Sideways Saja Dalam Area Dia Kira Juga Sama Terkoreksi Koreksi Dia Ini Berapa Kalau Kita Pakai Piktro Fibonacci Koreksi Dia Sudah Sampai 23,6 Retracement Subotnya Di 1978 Untuk Viva Yang Menarik Kita Lanjut Kemarin Mika Sepertinya Cukup Bagus Hari Ini Masih Cukup Bagus Mika Bisa Bertahan Saya Cek Rekaman Bisa Bertahan Di Atas Resistant Yang Saya Bikin Bisa Bertahan Di Atas 2400 Aja Sekilas Saja Teman Teman Pro Dia Dia Mencari Support Di 8880 Sampai Sudah Saya Bahas Care Ini Dia Disupport Dari Trend Yang saya Bikin Ini Belum Tembus Tapi Kalau Misalkan Mau Ditarik Dalam Jangka Panjang Ini Dia Berada Disupport Di 23,6 Retirement 491 Heal Heal Terkoreksi Lagi Teman Teman Terkoreksi Lagi Support Dia Ada Di Bawah Di Candle 960 Kemudian 943 Seperti Itu Silo Juga Masih Mencari Support 8062 Oke Teman Teman Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kali Ini Jadi ISG Ini Sebenarnya Masih Lanjut Naik ISG Masih Lanjut Naik ISG Masih Bagus Tetapi Kok Blue Chip Ini Banyak Yang Terkoreksi Masih Belum Bergerak Apakah Jadi Mau Ada Window Tracing Atau Enggak Yang Udah Gerak Saham Saham Kecil Ya Teman Teman Kayak Bank Digital Bank Mesebar Sudah Bergerak Apakah Ini Nanti Akan Ada Window Tracing Atau Enggak Seperti Itu Karena Ada Yang Nanya Pak Apakah Ada Window Tracing Seperti Ya Saya Juga Tidak Tahu Cuman Kebiasa Memang Pergerakan Dari Saham Itu Berganti Teman Melihat Kemarin Call Masih Oke Diganti Dengan Sektor Consumer Naik Call Turun Terus Kemudian Telekomunikasi Naik Seperti Itu Ya Memang Pergerakan Selalu Berganti Gantian Saya Saya Sendiri Sebenarnya Mendapatkan Keuntungan Dengan Cara Memantau Sektor Tapi Dengan Catatan Ya Kalau Malem Sudah Bikin Analisa Fibonacci Support Resist Maka Eksekusi Pagi Hari Itu Tetap Harus Didukung Oleh Tap Read Dan Sekilas Memantau Market Karena Dengan Memantau Sekilas Kita Tahu Sektor Mana Yang Pada Saat Opening Mulai Running Dan Biasanya Kalau Sektor Itu Cukup Lama Tertekan Dia Juga Akan Berganti Gantian Seperti Itu Pergerakannya Baik Demikian Dari Saya Terima kasih Teman Semuanya